tanaman cabai kita ke sebelah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman dikali di video ini saya akan menunjukkan proses perkembangan dari tanaman cabai tapi saya akan menespecifikasikannya untuk tanaman cabai yang potong pucuk dan tidak potong pucuk jadi kita akan melihat tanaman cabai kita yang potong pucuk dulu jadi saya membuat eksperimen ada beberapa tanaman yang saya potong pucuk kita akan lihat hasilnya oke, let's go ini disini kita akan disini lalu melewati disini ini dia jadi ini adalah tanaman cabai kita yang dipotong pucuk bisa teman-teman lihat ya ini saya zoom ini potong pucuk disini hasilnya ini satu dua tiga dan empat seperti ini ini yang potong pucuk pucuk terus ini yang tidak saya potong pucuk ini lihat memang tinggi tinggi cuma untuk tunasnya belum kelihatan baru segini nah, saya tunjuk lagi ada beberapa lagi ini ini sebelahnya ini saya potong pucuk juga sebentar nih ini bekas potong pucuknya ini akan menghasilkan tunasnya banyak nih satu dua kemudian lagi tiga terus yang kecil juga disini bawah empat disini satu kirim bun ya ini kalau kata teman-teman yang udah pro katanya apabila udah potong pucuk gini manfaatnya itu bisa menghasilkan banyak buah tapi gak tahu ya ini juga ini yang gak potong pucuk ini gak potong pucuk Alhamdulillah sehat ya rusak-rusak dikit gak apa-apa lah wajar ini yang gak potong pucuk nah ini juga ini adalah satu contoh yang potong pucuk saya potong pucuk sebelah sini ini bisa teman-teman lihat ya ini menghasilkan jumlahnya jadi ada berapa nih satu dua tiga empat mantap saya buat ini dulu buat thumbnail dulu thumbnail oke mantap ya lanjut nah setelah ini kita akan sebelah sana ini yang dari awal saya potong pucuk ini satu guludan satu bedengan oke lanjut sini oke kita sudah sampai jadi ini dia ini dia satu guludan ini potong pucuk nah ini saya sengaja gak saya cabutin rumput-rumputnya biar dingin aja saya eksperimen eksperimen saya gak babat semua ini salah satu contohnya ini ini sekitaran empat hari kalau tiga hari kalau gak salah saya potong pucuk sebelah sini ini masih kelihatan ya ini jadi untuk tunas airnya makin banyak nih satu dua tiga empat lima ini juga sama satu umuran satu dua tiga empat mantap ini juga satu dua tiga itu kalau ini satu dua tiga mantap ya mantap oke jadi begitulah hasil potong pucuk kita semoga finish sampai panen mudah-mudahan satu bulan setengah lagi kita panen oke mantap selamat